Intro Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anaknya ditemukan tewas di halaman parkir apartemen yang berada di kawasan Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV yang berada di apartemen, terlihat satu keluarga tersebut datang dengan menggunakan mobil berwarna putih. Seluruh keluarga kemudian naik menuju lantai 21 dengan menggunakan lift dan kemudian menuju atap dengan menggunakan tangga. Tak lama berselang, keluarga tersebut ditemukan meninggal dunia di halaman parkir apartemen. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menemukan seluruh korban ditemukan dalam kondisi terikat tali. Jenazah pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sementara, penyebab jatuhnya korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita melaksanakan pemerintah kepada saksi-saksi, pemerintah juga kepada identitas kendaraan mobilnya yang digunakan untuk hadir di apartemen ini. Termasuk juga penelusuran terhadap keluarga korban, dilengkapi administrasi terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelidikan dan penyelidikan selanjutnya. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Dan kita belum menemukan persesuaian dari peterangan saksi, kemudian bukti-bukti pertibu yang lain. Jadi kita belum menyimpulkan karena situ. Itu masih dalam kaitannya penyelidikan kita dan penyelidikan. Tapi yang pasti motifnya mereka bunuh diri. Setelah diotopsi, keempat jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Utara untuk kemudian dikremasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan juga dua anaknya ditemukan tewas di halaman parkir sebuah apartemen di wilayah Jakarta Utara. Apa yang kemudian bisa dicermati dari kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar psikologi forensik. Di pagi hari ini sudah ada Reza Indra Giri Amril. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bisa dikatakan memilukan sekali. Satu keluarga ditemukan tewas di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Utara. Ada kemudian informasi yang berkembang di luar sana juga karena adanya desakan ekonomi, hutang-piutang. Apa yang Anda bisa cermati dari kasus ini? Pertama, terus terang saya tidak begitu nyaman dengan kosa kata yang tadi digunakan oleh justru pihak kepolisian sendiri yang mengatakan ini adalah motif, maaf ini ya, motif menghabisi diri sendiri. Saya tidak sepakat dengan penggunaan kosa kata itu. Mengapa Anda tidak sepakat? Pertama, kita baru bisa mengatakan bahwa satu keluarga ini melakukan aksi fatal secara bersama-sama kalau kita bisa yakinkan bahwa pada masing-masing orang ada kemauan dan antar mereka ada kesepakatan. Ada kemauan dan ada kesepakatan. Jadi aksinya bisa disebut sebagai sebuah aksi yang konsensual, konsensus gitu ya. Baru bisa dikatakan ini aksi fatal yang dilakukan bersama-sama oleh satu keluarga. Kata kuncinya adalah kehendak dan kesepakatan. Persoalannya, pada kasus ini ada dua orang anak. Ketika kita memasukkan unsur anak dalam pembahasan isu-isu yang ekstrim semacam ini, peristiwa-peristiwa yang mengenaskan macam ini, kita tidak bisa lagi menggunakan kata kehendak dan kesepakatan terhadap anak-anak tersebut. Dengan kata lain, keberadaan anak-anak dalam situasi yang menyedihkan sekaligus menakutkan itu, justru sebaliknya bahwa ini bukan kemauan mereka dan anak-anak itu tidak memberikan kesepakatan, tidak masuk dalam sebuah konsensus untuk melakukan aksi sedemikian rupa. Cara pandang ini sebetulnya analog dengan aktivitas seksual pada anak. Jadi misalnya, kalau terjadi kontak seksual dengan anak, lalu orang pelaku mengatakan anak juga mau. Itu tidak bisa diberlakukan. Prinsip konsensus itu serta mertagugur. Demikian pula dalam kasus yang kita perbincangkan ini. Prinsip konsensus serta mertagugur, sehingga penggunaan kosa kata kehendak dan kesepakatan tidak lagi relevan. Dan anak bergeser posisinya, yaitu menjadi sekumpulan manusia yang dipaksa, yang diharuskan dan tidak diberikan ruang untuk keluar dari situasi yang amat sangat berbahaya itu. Konsekuensinya apa? Saya tidak akan membingkai peristiwa ini sebagai peristiwa tunggal. Kenapa begitu? Karena saya katakan tadi, berarti ini bukan peristiwa tunggal, yaitu peristiwa menghabisi diri sendiri, tidak. Tetapi ini merupakan peristiwa majemuk. Terhadap dua orang yang tewas dalam peristiwa tersebut, masuk akal. Lalu kemudian polisi menyebutnya ini adalah, oke mereka melakukan aksi yang sedemikian berbahaya, sampai menewaskan diri mereka. Tapi terhadap anak, sekali lagi, karena kita gugurkan kehendak dan kesepakatan, dan kita yakini bahwa mereka berada dalam situasi keterpaksaan, mereka justru adalah korban. Korban apa? Korban pidana. Korban pembunuhan. Oke, dan apa yang kemudian menjadi apa ya? Dikatakan harus menyertakan anak begitu, satu keluarga gitu. Kesepakatan apa yang kemudian mendorong antara istri dan juga suami menyertakan anak begitu? Memaksa anak untuk tutup dalam situasi naas tersebut. Lazimnya ketika berbincang dengan isu-isu semacam ini, apalagi bunuh diri, teori yang paling sering digunakan adalah teori klasik depresi. Jadi maaf, orang yang kemudian mengakhiri hidupnya, dipandang sebagai sebuah titik ketika depresi tidak lagi bisa teratasi. Orang tidak lagi bisa menemukan solusi atas problematika hidup yang mereka alami. Tetapi saya memilih, untuk kemudian menyertakan adanya kemungkinan faktor sosial. Yaitu, tidak maksimalnya atau bahkan mungkin tidak adanya apa yang dulu kita kenal sebagai jaring pengaman sosial. Sehingga, ketika ada orang-orang yang sudah berkeluarga, berarti orang yang sudah dewasa, yang merasa bahwa masalah mereka sedemikian pelik, sampai kemudian memutuskan untuk mengambil sebuah jalan yang salah semacam ini, mereka juga tidak bisa melihat bahwa anak-anak mereka bisa terselamatkan. Anak-anak mereka akan terjamin hidupnya. Karena itulah, dalam cara pandang yang sedemikian fatalistik, akhirnya orang-orang ini, orang-orang dewasa ini, sayangnya orang tua ini, mengambil jalan yang salah dengan cara melibatkan anak mereka. Karena tidak lagi, sekali lagi, saya katakan tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan paling tidak anak-anak itu. Apa yang kemudian menjadi alasan ekonomi kah kemudian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Anda tadi katakan bisa saja mereka suami dan juga istri ini, sepasang suami istri ini depresi atau ada permasalahan lain kah yang kemudian sulit atau pelik sekali untuk mencarikan solusinya sampai harus kemudian memaksa dalam tanda kutip anak-anak mereka? Bukan tanda kutip, memang memaksa. Ini bukan memaksa tanda kutip. Nah, sahabat kali ada pemberitaan tentang kasus-kasus seperti ini di Indonesia, tiga hal yang paling sering diangkat. Pertama, adanya kondisi kejiwaan tertentu yang tadi kita singgung, misalnya terwakili oleh kata depresi. Yang kedua adalah kesulitan ekonomi. Bahkan yang ketiga juga ada menyakut keyakinan-keyakinan subjektif tertentu. Keyakinan-keyakinan yang, maaf, yang mungkin diamini sebagai jalan keluar oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Apa gerangan yang menjadi penyebab pada kasus ini? Tentu saja itu patut diinvestigasi oleh pihak polisi. Tapi yang perlu kita garisbawahi, terlebih dalam konteks perlindungan anak, saya berharap seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat tidak salah kaprah menganggap bahwa anak-anak punya kehendak, bahkan bisa menyampaikan kesepakatan atau membangun kesepakatan untuk melakukan aksi ekstrim semacam ini. Cara pandang semacam itu harus kita koreksi. Agar kita bisa sekali lagi melindungi anak-anak, agar peristiwa semacam ini tidak terulang, maka kita harus pastikan tindakan sedemikian rupa dilakukan tanpa konsensus dari anak-anak tersebut. Apapun suasana batin anak, apakah mereka mau atau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, pokoknya mereka harus diposisikan sebagai manusia yang tidak berkehendak, lebih-lebih tidak memberikan kesepakatan bagi tindakan sedemikian yang rupa. Ini kan bisa dikatakan apa ya, bukan kasus yang baru pertama kali terjadi di Indonesia gitu. Sebelum-sebelumnya juga ada kasus semacam ini. Apa yang sebenarnya harus dievaluasi? Dalam arti kata, pastikan keluarga ini punya keluarga besar lagi. Evaluasi seperti apa yang harus kita punya sesama anggota keluarga, dalam arti tanda kata bude atau tante, dan juga mungkin lingkungan sekitar. Kita punya pilihan, kita ingin menyikapi masalah ini sebagai masalah hukum, atau sebagai masalah kesehatan. Kalau kita sikapi ini sebagai masalah kesehatan, maka praktis ada empat dimensi yang harus dikelola secara simultan. Mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam skala makro, promotif menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kecenderungan orang kita adalah menutup-nutupi suasana hati. Kita tidak mau berbagi perasaan kepada orang lain. Kurang terbuka. Tidak terbuka. Sehingga ketika orang bertanya apa kabar, jawabannya pasti baik-baik saja. Yang ini mempersulit orang untuk kemudian tanda petik cawe-cawe menawarkan bantuan atau mengajak mencari pertolongan. Nah pada tataran makro, dengan demikian, di dimensi promotif semacam ini, memang perlu sedikit banyak kita berikan edukasi ulang kepada publik. Agar lebih mau untuk berbagi. Katakanlah berbagi secara terbuka tidak ada temannya, tidak ada kesempakatannya. Tetapi paling tidak kalau misalnya negara lebih banyak lagi menghadirkan unit-unit layanan kesehatan, termasuk layanan telepon misalnya dimaksimalkan, itu mudah-mudahan akan bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka dari yang awalnya cenderung tertutup menjadi lebih terbuka. Dalam konteks, dengan tujuan mempermudah orang untuk mengamati, lalu menawarkan, memberi bantuan. Oke, ini kan apa yang perlu dievaluasi dalam hal ini, dalam ruang lingkup keluarga, itu satu yang tadi Mas Reza sudah sebutkan. Dan peran negara di sini, peran pemerintah di sini. Jangan sampai kemudian kasus-kasus semacam ini terjadi lagi. Apalagi juga turut menyertakan anak-anak yang memang seharusnya mereka punya masa depan. Mereka punya hak hidup. Mereka punya hak hidup. Punya berkembang secara sehat. Tadi saya katakan, sekarang sudah seharusnya kita menyertakan tinjauan terkait dengan faktor sosial. Tidak lagi semata-mata faktor individu per individu. Negara dengan demikian tidak bisa mengatakan, oh ini semata-mata depresi kok. Berarti cara mengatasinya adalah sediakan ruang terapi. Perbanyak lulusan psikologi. Tidak cukup. Karena itu sebatas menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa individu per individu. Kalau kita sepakat bahwa peristiwa ini ternyata banyak jumlahnya. Dan kalau tidak kita sikapi secara tepat akan terus berkelanjutan ke depannya. Maka jadikan ini sebagai isu masyarakat. Isu yang mengharuskan negara untuk hadir. Karena itu tadi saya tinjau kemungkinan. Seberapa jauh efektivitas jaring pengaman sosial atau sejenisnya bisa mencegah peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi. Andaikan di kepala para ayah dan bunda di rumah ada keinsafan bahwa anak saya akan terjamin hidupnya. Mereka akan memadai pendidikannya dan seterusnya. Maka saya yakin itu sedikit banyak akan mengurangi beban pikiran orang tua. Sehingga ketika orang tua menghadapi masalah. Mereka tidak serta-merta memasukkan anak. Sebagai bagian dari sebuah pembuatan keputusan yang salah total tentang kehidupan mereka. Dengan kata lain kehadiran negara secara lebih mendalam akan membangun sebuah bendungan bagi orang tua, bagi ayah bunda agar tidak melebarkan masalah mereka kemana-mana. Karena tetap teryakinkan bahwa ini masalah saya yang tidak harus menyeret-nyeret apalagi melimpah ke sana saudara saya. Ini kan kalau kita lihat ya kan suami, istri dan juga dua anak gitu ya ditemukan tewas di sebuah apartemen. Ini kan berarti ada perencanaan antara sepasang suami istri begitu ya. Kemudian apa ya bisa dikatakan Anda melihat dari segi psikologi forensik. Ini apakah kemudian ini hanya sebatas depresi, motif ekonomi atau ada keyakinan yang kemudian? Kalau saya justru ingin mengatakan, terutama pihak kepolisian, di dalam pendataan mereka harus memasukkan kasus ini ke dalam dua kolom. Satu kolom yang tadi kita perbincangkan bagaimana ada orang-orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara yang salah semacam itu. Tapi juga harus memasukkannya ke dalam kolom maaf pembunuhan. Karena ini merupakan kasus pidana. Apakah ini perencanaan? Sudah pasti. Sebagai misal bahwa mereka memilih tempat di atap apartemen. Kemudian juga media memberitakan empat orang itu tangannya terikat satu sama lain. Itu sebuah penanda yang tidak bisa kita bantah bahwa unsur perencanaan memang ada. Tapi spesifik, kalau kemudian kita sepakat untuk membingkai peristiwa ini juga sebagai peristiwa pidana, yaitu penghilangan nyawa anak-anak, maka cara menakar perencanaannya harus ditinjau dengan empat unsur. Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Saya yakin betul kalau polisi melakukan pendalaman, empat unsur ini akan ada pada peristiwa ini. Sehingga simpulannya bulat. Ini sekali lagi bukan semata-mata bagaimana orang mengakhiri hidup mereka dengan cara yang salah, tetapi juga bagaimana ternyata sayang beribu sayang orang tua membangun sebuah perencanaan untuk mengeksekusi darah daging mereka sendiri. Dan ini kita apa ya, tadi yang Anda sebutkan bahwa anak-anak punya hak hidup, hak sehat begitu ya, kalaupun ada keputusan-keputusan, itu adalah bisa dikatakan bahwa ini memang pembunuhan begitu ya, karena dilakukan oleh orang tua mereka sendiri ya. Oke baik, terima kasih Mas Reza Indragiri. Garis bawah terakhir. Oke, silahkan. Anak-anak punya hak untuk hidup, dan orang tua, bahkan masyarakat termasuk kita, punya kewajiban untuk menghidupkan mereka. Itu kata undang-undang perlindungan anak. Oke, baik. Terima kasih Psikologi Forensik, Mas Reza Indragiri telah bergabung bersama kami.